Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi ngeliat pabrik-pabrik Ngeliat orang yang kerja di bawah Ini kan keliatan orang lalu-lalang Yang pada kerja Jadi inget banget aku tuh dulu Pencari rupiah gitu tuh dari sini Dan ketemu suami juga Dari sini gitu mau benda kerja Karena di pabrik Karena emang sekarang itu tempat pusatnya Semua orang tuh berkumpul Ketemu gitu Di sini gitu karena memang kan pada kerja kayak gitu kan nah udah cukup puas terus disini aku mau siapin makanan karena mama tadi di rumah itu gak sempat makan dia lapar katanya jadi ini mau aku siapin kayak ayam sama sosis yang udah aku goreng nah karena gak mau nyanyain waktu ini udah jam berapa ya jam 3an lewat gitu jadi tadi kita berlama-lama di dalam karena emang gimana ya kita gak kemana-mana aja di dalam kamar hotelnya tuh udah betah gitu ya karena udah berasa kayak rumah sendiri mau ngapa-ngapain ya emang ada disitu gitu paling kecuali kita tuh kalau mau renang sama mau jajan kayak gitu karena emang disini kawasan industri dan aku juga emang rumah di Cikarang jadi kayak leluasa aja gitu emang tau semua wilayahnya kayak gitu ya kecuali emang tempatnya pegunungan atau kayak gimana mungkin kita bakalan cari udara segar atau jalan-jalan dulu karena emang disini cuma ya di Cikarang terus tempat lahirnya aku dan aku udah tau semua jadi ya dimanfaatin di dalam hotel gitu gak mau kemana-mana dan paling aku nyenangin anak aku di kolam renangnya nah ini untuk view kolam renangnya jadi ini ada di lantai 2 kamar aku ada di lantai 7 dan itu yang di bawah sana juga ada kolam renang tapi itu untuk kolam renangnya hotel holiday jadi ini kayak ada 3 hotel gitu ini ada hotel Makara Suite terus ada hotel Grand Valoré sama hotel Holiday nah sampingan itu no yang kaca hijau itu kelihatan hijau tadi itu itu hotel holiday kalau gak salah ya nah itu holiday nah ini yang aku center ini Makara dan yang sebelah satunya yang sebelah-sebelahan menghadap-hadapan itu itu Valoré nah untuk yang view sebelah sini ini yang ada Neji ke atas ada tangga itu itu Valoré juga jadi Valoré itu kayak letter L gitu ya untuk harga perharinya atau menginap sehari disini kalau hari biasa itu dikenakan 680 kalau untuk weekend itu sekitar 700an tapi kalau mau pakai aplikasi mungkin banyak diskon gitu aku gak ngerti banyak diskon dan itu gak tau jatuhnya itu berapa mungkin lebih hemat kalau gitu ya nah ini aku lagi nikmatin suasananya dan itu Pak Su nyebur tapi jujur aku tuh pengen banget nyebur cuma kayaknya masih aku mau nikmatin suasananya dulu sambil vlog-vlog gitu baru nanti nyebur dan ini beneran suasananya emang pas musim hujan gitu ya terus juga ini ada di lantai 2 jadi anginnya itu kencang gitu itu tuh yang bikin kalau renang disini tuh cuma baru beberapa menit udah dingin banget karena memang dibarengin angin juga gitu ya nah ini tuh Neji tuh Neji ini udah kedinginan padahal dia berenang ini belum sampai 30 menit biasanya Neji ini jago banget kalau renang itu bisa dari pagi sampai sore hari tuh dia nggak mau udahan tapi disini dia baru 30 menit ini kurang kali ya dia tuh udah yang ngegreget gitu masih pengen renang tapi dia tuh kayak udah yang nggak mau gitu cuma pengen renang masih penasaran nah ini untuk view-nya jadi untuk Hotel Valores sama Hotel Makara Suite itu sama karena emang kerja sama bentuknya gitu sama ya nah beda manajemen dan beda yang punyanya mungkin kayak gitu nah ini aku udah selesai berenangnya jadi Neji ini keburu lapar jadi kata dia padahal dia udah makan tadi di rumah ini suami aku makan lagi sama Neji dan mama masih nikmatin suasana kamarnya Alhamdulillah liburan kali ini bener-bener bikin pengalaman baru pokoknya terima kasih banget support kalian terus doa-doa kalian lagi makasih dan aku doain juga semoga kalian juga dalam keadaan sehat lancar rezekinya banyak dan semua dipermudah di tahun 2023 ini amin ya Allah ini aku senang banget sebenernya aku pengen banget bawa bapak emak gitu ya sesekali kesini nanti insya Allah kalau memang ada rezeki amin selamat tahun baru untuk teman-teman yang disana yang nonton video aku terima kasih banyak terutama untuk kakak aku yang udah ngasih hadiah ini begitu juga dengan keluarga aku dan mama Diana apa kabar halo pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua amin nah ini aku udah sampai di dalam hotel jadi kamar dan saatnya ini kita lagi kumpul alhamdulillah momen seperti ini sebenarnya langka banget karena biarpun kita sering satu rumah gitu cuma kita punya kesibukan masing-masing kayak Pak Su itu sibuk di bengkel dengan usahanya biarpun rame-rame Pak Su itu harus setiap hari berangkat yang namanya mencari rezeki Bismillah mudah-mudahan aja kali hari ini rame ya kalaupun enggak ya disyukurin aja dan aku sibuk untuk berdagang kayak gitu kayak mondar-mandir mondar-mandir pokoknya yang ngantar sana-ngantar sini mama sekolah kalau Neji sih ya sama aku terus ya mama juga kan istilahnya tugasnya sekarang banyak jadi begitu kayak di rumah ketemunya cuma jarang-jarang dan ketemu ayahnya aja mungkin kayak malam aja gitu dan kalau ketemu aku ya emang kadang ketemu-kadang ya ketemu cuma sebentar-sebentar dan momen yang kayak begini tuh berempat sambil nonton bareng ngobrol-ngobrol itu tuh jarang kayak gitu ya sebenarnya sih gak bagus ya tapi ya memang begitu jadi yang namanya aku membantu keluarga jadi aku pun sibuk kayak gitu tapi bukan berarti aku enggak perhatian sama anak atau gimana enggak sesekali kalau aku tuh masih suka ngobrol sama mamas kayak gitu nah mamas itu udah kelas 3 SMP nanti insya Allah tahun ini mau masuk ke SMK bismillah mudah-mudahan mamas jadi enak yang pintar dan bisa nantinya tuh membanggakan kedua orang tuanya amin nah ini udah sore hari ini mamas lagi main game jadi kalau banyak juga yang belum tau mamas-mamas itu siapa mamas itu anak aku yang pertama ini dia namanya Fatah Al-Ghivari jadi dia ini kelas 3 SMP nah kayak gitu ya dan ini udah mau maghrib jadi ini aku mau tutup-tutup jendela karena udah malam juga dan aku juga sekalian nanti mau sholat maghrib dulu cuma tadi setelah check out gitu jam mau sholat asar itu aku keder banget nyari arah kiblatnya ini kemana karena kan ini aku gak ngerti ya namanya ini di lantai atas mamas untungnya dia ngeh gitu dia ngeliat ke atap katanya untuk kiblatnya itu ada di atas maksudnya ngeliat ada arah kiblat gitu di atas pelaponnya dan Alhamdulillah jadi nanti aku bakalan sholat tapi sebelum itu sambil nunggu azan ini aku mau istirahat dulu sebentar sambil nonton TV jadi ini TV-nya disediain kayak dari free wifi ya disini disediain kayak aplikasinya tuh banyak banget kita bebas menonton apa aja nah ini arah kiblatnya ada di atas sekarang aku mau sholat maghrib dulu ya dan selesai sholat maghrib ini Neji pengen jajan dan kita turun dulu ini karena di lantai 7 jadi harus turun lagi dan untuk klipnya juga kita harus nunggu karena antrian gitu ya ada yang lagi naik ke atas jadi kita harus menunggu sampai ke bawah dulu nah ini untuk view-nya pas malam hari ini beneran bagus banget Masya Allah ya ini tuh kayak lampu-lampunya ini tuh beneran kayaknya tuh suasananya edak banget kayak kita tuh emang tinggal di apartemen gitu jadi ngerasain ya ngerasain gitu kalau aku tuh udah pernah ke apartemen nah ini jadi ini lobby-nya disini juga disediain kayak cafe-cafe tempat makan-makan kayak gitu ada billiard juga cuma disini kita gak makan disini ya kita nyarinya di kaki lima aja untuk keluar ke kawasan kan ini termasuk daerah kawasan ya hotelnya jadi yaudah kita carinya keluar aja yang murah-murah nah ini kita naik motor jadi dari hotel untuk keluar cari makan gitu untuk jajanan-jajanan ini cuma tinggal putar balik aja terus sekitaran kalau gak salah 300 meter atau 200 meter itu udah jajanan udah banyak kayak gitu ya karena emang ini daerah kawasan dan banyak juga orang-orang yang pada berangkat kerja kayak karyawan-karyawan lagi nunggu jemputan dan untuk lokasi hotel ini ke rumah aku ini beneran deket banget sekitaran cuma 7 menit aja ini udah sampai padahal ini aku kalau pulang dulu ke rumah ya nyampe gitu ya tapi yaudahlah aku lagi nikmatin suasana disini ini aku beli pecel ayam untuk mamas dan aku beli nasi goreng karena lauk yang aku bawa itu udah habis sebenarnya aku pengen masak cuma karena ini baru pertama kali jadi aku suka agak canggung gitu ya dan ada juga kayak peraturan kayak masak misalkan yang aku gak ngerti takutnya nanti aku kena denda aku malah jadi takut tapi sebenarnya udah dijelasin malah aku udah ngerti tapi ya sayang aku udah gak bawa sayur-sayuran sebenarnya tadi pengen bawa sayur-sayuran cuma karena katanya kalau misalkan salah ngegunain ada alarm itu nanti bakal kena denda jadi aku takut tapi ternyata udah dicontohin itu mudah banget next kalau udah rezeki lagi kita bakalan bawa sayur-sayuran aja ya untuk masak disini nah ini aku udah sampai hotel lagi ini sekarang aku lagi nikmatin suasananya di luar hotel jadi ngeliat gitu kayak ada ikan terus juga banyak juga yang pada bawa hewan peliharaan ya kayak para anabur aku gak ngerti itu boleh nginep atau enggak jadi aku keinget para anabur aku di rumah ya Allah kangen banget cuma aku selalu dikabarin sama adik aku karena yang jaga para anabur itu gak ada yang jaga sih sebenarnya di rumah aja pada di dalam rumah dan yang ngasih makan itu adik aku aku titip karena aku cuma nginep disini tuh dari siang sampai siang hari gitu ya jadi biarin aja mereka main di dalam gitu dan untuk yang ngurusin makanan itu stokannya memang udah ada dan apa ya adik aku itu memang selalu ngontrol jadi kalau ngeliat stok-stokannya pada abis dia yang isi kayak gitu kalau untuk pup itu udah disediain kayak pasir-pasirnya mereka dan ada yang beberapa kucing itu ada yang pup di pasir ada yang di kamar mandi jadi kalau untuk abon yang malah kecil-kecil itu padahal di kamar mandi pintar-pintar jadi tinggal disiram-siram aja kayak gitu nah ini nah ini udah sampai rumah eh ya Allah kok udah sampai rumah udah sampai hotel lagi jadi kita makan lagi ya kayak gitu aja sih kegiatannya ya jadi kita nikmatin suasana di dalam kamar kayak gitu jadi cuma nonton TV ngobrol-ngobrol terus kayak kita cuma makan-makan gini aja ini tuh udah happy banget karena emang suasananya beda gitu ya jadi keluar dari rumah dan aku bebas dengan rutinitas kerjaan rumah yang harus nyuci terus yang masak yang agak ribu terus juga harus berbeda serumah apa segala macem itu aku tinggalin dulu disini aku jadi nyonyah dulu dalam satu malam satu hari lah ya jadi kegiatan aku cuma nyantai-nyantai makan dan sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga kayak gitu urusan pakaian cucian itu urusan belakangan nanti di rumah ini aku beli nasi goreng ini beneran nasi gorengnya enak banget dan karena masih ada ayam yang aku bawa ini aku ditambahin sama ayam nah untuk Neji makannya sama ayam yang aku bawa ya sama nasi yang aku bawa juga untuk Pak Su sama mamas itu karena ayamnya udah habis jadi aku beliin pecil ayam nah ini udah jam 10 lewat beneran aku udah ngantuk banget kayaknya lelamat padahal kalau di rumah itu jam setengah 1 aku baru tidur tapi ini aku mungkin karena kelelahan dari kemarin-marin dan ini beneran dingin banget padahal udah paling besar ya ini yang aku setelnya dari ase-nya cuma ini beneran dingin banget karena emang semuanya difasilitasin full gitu ase-nya dari ruang tamu dari kamar nah ini gak kerasa ini udah pagi ini sekitaran jam 7 jadi aku bangun tadi jam 5 aku udah sore subuh cuma aku lehala dulu nonton tv dulu dan ini baru aku buka-buka sekitaran jam 7 untuk jendelanya ya karena aku juga ngebangunin neji ngebangunin suami jadi aku mau sengaja untuk bangun lebih awal jadi masih mau nikmatin suasananya disini karena sebentar lagi kita bakalan check out karena siang hari sekitaran jam 12 aku harus udah keluar dari hotel ya jadi manfaatin setengah harinya bener-bener tuh kita tuh jangan tidur gitu kalau untuk tidur kita masih bisa di rumah ya kan nah ini suasana pagi mungkin kalau di video itu ya sama aja kayak kemarin tapi ini beneran cuacanya sejuk banget ya walaupun pemandangannya itu pabrik-pabrik karena ini kawasan JBBK 1 untuk JBBK 2 juga banyak banget hotel-hotel nah sebenarnya dari JBBK untuk ke Maikarta kalian pasti sering dengan Maikarta ini juga deket banget nah ujung sana nah itu yang banyak gedung-gedung kalian bisa lihat sendiri itu Maikarta ya kan jadi itu bener-beneran deket dari sini sama Maikarta dan Maikarta itu kalau nggak salah 70%nya itu semuanya apartemen mungkin dihuni sama kayak yang para bos-bos jadi kayak orang Korea orang Jepang kayak gitu ya itu kayaknya sih udah punya apartemen sendiri-sendiri yang kerja di Indonesia mungkin disitu gitu ya dan untuk kita juga mungkin bisa untuk beli apartemen disana tapi aku nggak ngerti kurang paham karena memang itu untuk diperjual belikan juga ya kalau emang mau kita tinggal kayak perumahan aja gitu kita harus booking harus apa cuma aku nggak tahu prosedurnya kayak apa aja karena ya belum sampai untuk kesitu gitu ya mudah-mudahan suatu saat bisa kebeli mudah-mudahan tapi kayaknya lebih enakan di kampung ya ya untuk di gedung ini kayak cuma buat ya kayak gini aja lah seneng-seneng aja nah ini mamas aku bangunin ini udah jam sekitaran jam 8 mamas lebih telat untuk Neji sama ayahnya itu lagi sarapan nah sebelum pulang ini aku udah harus prepare gitu yang aku tahu ya dan aku lihat gitu untuk di Youtube atau di TikTok kalau kita nginap di hotel itu kalau mau check out jadi lebih baik itu kasur atau kayak spray-spraynya kayak sarung bantal itu harus dilepas gitu biar lebih mempermudah bukannya diacak-acak guys ini semacam kayak diacak-acak cuma ini biar lebih mempermudah untuk kayak yang kalau kita check out itu nanti pegawainya itu lebih memudahkan atau lebih cepat dalam membersihkan kamarnya karena nggak tahu juga ya nanti siangnya mungkin ada penghuni baru yang bakalan nginap disini kayak gitu nah ini biarin sengaja aku acak-acak kayak gini aja ya nanti tinggal diangkut sama pegawainya hotel ini juga aku rapihin sedikit aja untuk sopanya nah begitu kelar ini sekitaran jam berapa ya setengah 10 ini Neji langsung minta renang lagi sebenarnya Neji itu minta renang dari pagi ya dari jam 7 itu pas bangun dia minta renang cuma kan ya nggak mungkin juga pagi-pagi udah renang dingin banget ini pun masih dingin dan itu yang renang sekarang gantian itu yang videoin suami aku dan yang renang aku sama Neji karena Pak Su katanya nggak mau katanya dingin banget jadi yaudah aku yang jagain Neji tapi jujur pertama kali pas masuk itu beneran dingin banget kalian bisa lihat sendiri anginnya dan emang suasananya juga ini mendung tapi pas begitu nyebur kalau udah lama itu nggak kok biasa aja nah ini aku lagi ngajarin Neji renang karena ini beneran dalam ya kalian bisa lihat sendiri di aku itu sepundak oke ini next ya ini udah jam setengah 11 atau jam 11an gitu ini aku baru selesai mandi kayak gitu ya tadi hampir lama juga di kolam renang kita karena emang puas-puasin terus aku juga udah mandi udah ganti baju karena aku mau siap-siap check out dan ini aku lupa untuk lepas-lepasin spray-nya di kasurnya mamas kayak gitu karena mamas nggak ngerti ya dia tuh nanya kok diacak-acak sih bu katanya kan gitu ya emang seperti ini prosedurnya jadi biar lebih mempermudahkan yang aku bilang tadi kayak gitu ya jadi ya kayak mamas kan mungkin nggak tau ya disangka dia kok mulai diacak-acak bukan dirapihin kayak gitu sedangkan kalau di rumah kan kalau bangun tidur emang harus dirapihin ya iyalah ya kalau di rumah nah ini sekarang aku saatnya mau check out ini udah jam 12 mamas juga udah mandi kita udah makan semuanya udah rapi dan pokoknya kita cek-cek lagi ada yang ketengah atau enggak pokoknya sebelum berangkat dan alhamdulillah nggak ada sekarang saatnya aku mau check out jadi ikutin terus videonya ya alhamdulillah ini udah kelar check outnya dan aku tadi sempat nunggu juga jadi kan biar pegawainya itu ngecek juga di kamar ada yang ketinggalan atau enggak ataupun ada sesuatu mungkin takutnya yang gimana atau aku juga kena denda atau enggak tapi alhamdulillah semuanya lancar nggak ada yang kena denda dan nggak ada semuanya lancar semua prosesnya cepat kayak gitu jadi ini tinggal kita pulang oke deh terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video aku sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum ditunggu untuk video-video selanjutnya ya bye assalamualaikum selamat menikmati